Al-Fatihah Mengamandangkan Allahu Akbar Allahu Akbar Kemudian Anda yang mendengarkan Mengatakan Marhaban Bilqo ilina adla Wabissolati ahlan Wa marhaban Ahtollahu ta'ala Alfa-alfa hasanat Barang siapa ketika Mendengar suara adhan Ketulisan nih Rekam Share Like share Alidrus TV Wah gitu Ya Jikalau Anda Mendengar suara adhan Awal adhan lah ya Allahu Akbar Allahu Akbar Kemudian Anda mengatakan Marhaban Selamat datang Bilqo ilina adla Dengan engkau yang mengatakan Seperti ini Alangkah jujurnya Anda Wabissolati ahlan Wa marhaban Dengan panggilan Solat Selamat datang Wahai solat Anda katakan yang begini Ahtollahu ta'ala Alfa-alfa hasanat Maka Allah akan memberikan Anda Seribu-seribu kebaikan Kayak ini Allah ta'ala berapa? Seribu kebaikan Bonus Dari Allah subhanahu wa ta'ala Waman ha'anhu alfa-alfa sayyat Maka akan dihapus Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Apa? Seribu-seribu keburukan Warofa'allahu alfa-alfa darajat Dan akan diangkat oleh Allah ta'ala Seribu derajat Anda Derajatnya pejabat di Indonesia ini Ada yang seribu derajat Tidak ada RT, LW Habis RW apa? Habis RW apa dulu? Hah? Lura, mali lurah apa? Hah? Camat, limo, bapad Habis camat apa? Hah? Apa? Bupati Mari bupati apa? Hah? Gubernur Mari gubernur apa? Stres Apa? Beris gubernur, menteri Ya, menteri Jangan langsung presiden Kaget nanti dia Menteri Beris menteri apa? Wakil presiden Dan gesu-susu Sekso ngotok Ini orang mengatakan demikian Seribu derajat Dari Allah Ta'ala Allah Kira-kira Dihitung seribu derajat Itu apa aja? Bupati, lurah, wali kota Apa namanya? Ustaz Ustaz Kakin derajat Dari Allah Ta'ala Coba mengatakan apa? Mengatakan Jika Anda mendengar orang yang adhan itu Marhaban bilqa'ilina adla Jawaban di isi Satu Ada lagi Ada lagi Apa? Amalan Ambil tangan Anda Tempilingin raimu Joghader Tempilingin raimu Ambil dikit Sambil antum usap muka Anda Dikenakan semua rambut yang ada di dalam wajah Anda Sambil Anda katakan Raditu billahi rabban Wabil islami dina Wabil sayyidina Muhammad SAW Nabiya wa rasulah Maka rambut-rambut yang ada di dalam wajah ini Akan bersaksi kepada Allah SWT Ya Allah Ampuni dosa orang-orang ini Ya Allah Alis Bulu alis Isong hitung Bulu alis sampai Berapa alis sampai Hitung Kumis Anda Jangan berkumis Saya nak komisi Sakno Anda Sakno Ya kan Yang punya brewok Coba hitungan Isong tidak? Tak isong Ya Yang punya jamban Punya bulu mata Usap apa? Coba banter-banter ya Nyakar saja Usap Ya Raditu billahi rabban Nabil islami dinan Wabil sayyidina Muhammad SAW Nabiya wa rasulah Mendengar lagi ya Jawab lagi Ambil tangan Anda Makanya Yang adhan Jangan cepat-cepat Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Jekar malingi Pelan-pelan Memang acuk tawa-tawa Allahu Akbar Allahu Akbar Beda artinya Dul Antara Allahu Akbar Sama Allahu Akbar Beda Makanya Belajar Kalau enggak Nah itu Seperti itu ya Antara Allahu Akbar Sama Allahu Akbar Itu beda Allah Adalah Dul Jalalah Artinya Pun beda Ya Ashadu Allah Ilaha Ilallah Shin Bukan Shin Bukan Ashadu Allah Ilaha Ilallah Gak Sah Adhan As Bukan Ash Ya kan Lajar Tapi Muncrat Muncrat Bapak Bahasin Ini Untung Saya Untung Saya Yang Ngomong Wangi Seperti itu Anda Ambil Lagi Tangan Anda Usap Lagi Wajahnya Raditu Billah Iroban Bil Islam Idinan Wabi Sayyidina Muhammad Sallallahu Alayhi Islam Nabi Yau War Rasulullah Maka Rambut Rambut Di Wajah Kita Bulu Mata Bulu Alis Jenggot Kumis Semuanya Akan Bersaksi Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Ampuni Dosa Ini Allah Bulu Mata Bersaksi Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Bulu Mata Bulu Rambulu Jenggot Kumis Bersaksi Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Makanya Kalau yang Punya Bulu Bulu Ini Dipelihara Tapi Peliharanya Juga Apa Jangan Asal Asalan Dirapikan Yang Punya Jenggot Satu Jangan Dipanjakan Jadi Satu Anda Kalau Satu Potong Aja Dih Punya Kumis Satu Tok Sudah Terabas Aja Sudah Sudah Apalagi Besok Di hari Jumat Kita Sudah Untuk Menipiskan Rambut 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 Yang Ada Di Tubuh Anda Jangan Lewat 40 Hari Tidak Yang Tidak 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 pulang apa Rasulullah Muhammad saya tidak ahli orangnya selalu gundul dia salah mas ya kan selalu gundul beliau saya ahli seperti itu jangan sampai besok dirapikan ya kan nggak mesti kere ya kan tidak pikan saja penting dirapikan yang punya apa namanya kumisnya ini yang enggak tebal dirapikan biar keliatan cakep ganteng enak enak wis elek jerongot-jerongot mana kok lele jangan tambah elek anda ya kan biasa rapi ngeluh ganteng Masya tipis itu ketok kajibnya lo ya kan dikwis si jiloro kok lele di piorowai jangan ketokan mewis ya nanti saya pembahasan masalah cabut rambut ini nanti ada tafsilnya nanti ada perinciannya ah di dalam wanita pun juga ada disudahkan bagaimana mencabut apa menggunting apa mengerik-mengerik nih bahasa Indonesia apa mencukur ya kan antara memotong atau mencukur bagaimana afdolnya nanti lebih perinci nanti dan penting besok hari Jumat rapikan sehingga anda masuk dalam Jumat menghadap pada Allah subhanahuwata'ala ida nudhiyat salat ini yaumil Jum'ah fasaw ila zikrillah wadarul baik dalam keadaan anda siap menuju kepada Allah subhanahuwata'ala rapi menghadapkan Allah subhanahuwata'ala ya biar kita datang ganteng ini pada Allah subhanahuwata'ala dari malam Jumat kita pun diperlukan oleh Allah subhanahuwata'ala kemuliaan besok lagi hari Jumat Idul Muslimin Hai rayanya orang muslim seperti itu kemudian ketika ada seorang Mu'adzid yang adhan mengatakan Ashadu Anna Muhammad Rasulullah ambil dua jempol anda ini ya sambil apa sambil antem letakkan dimana di bibir anda ada orang seperti itu saya lihat oh ini orang sangat saja ya kan sini saja gitu ya dan diusapkan di sini sambil anda mengatakan apa Sayyidi wahabibi kuratu ayni kuratu ayni Muhammad SAW barangsiapa yang mendengar adhan Ashadu Anna Muhammad Rasulullah seperti itu kemudian mengusapkan jempolnya sebelumnya dapat diletakkan dalam bibirnya kemudian diusapkan dalam matanya Sambil mengatakan Sayyidi wahabibi wa kuratu ayni Muhammadin SAW maka matanya tidak akan mengalami kebutaan alias matanya melihat terus Insyaallah tidak akan mengalami apa kebutaan itu amalan ada yang ada yang mengatakan itu hadis ada yang mengatakan itu apa amalan ada perkataannya orang-orang soleh yang penting Niko apa yang penting amalkan seperti itu Hai kemudian Hai alas-salat Anda katakanlah walau lahu lahu alaq wa ta'ila billah Hayalas-salat adha kanan sing Mu'adzim Sunnah ya Hai ya Allah Allah adha berkiri Hai yang Allah ila sopuh asalatu khairun minan naum jangan paskan tuh annaumu khairun minas solo Turu lebih abdol daripada Sholat bukan Ini orang ngantuk ini Baru bangun dari tidurnya Yang betul Anda yang mengatakan Sambil mengatakan Sodakta wabarorta Sodakta Wabarorta Memang terpercaya Anda Sodakta wabarorta Seperti itu Kemudian apa Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Sunnah untuk menjawab Adhan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah S.A.W Allahumma salli wa sallim Awali dengan salawat Allahumma salli wa sallim Ala Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi Sayyidina Muhammad Allahumma rabbah Hadid da'wati tamah Wassalatil qa'imah Ati Sayyidina Muhammadin Wasilat wal fadilah Wassharrafa Wadradil aliyadir rafi'ah Barang siapa yang doa Setelah orang ini mendengarkan suara adhan Doa seperti itu tadi Halat syafa'ati yaumal qiyamah Maka aku halalkan Kata Rasulullah Syafa'atku untuknya Saluh doa Nabi Muhammad Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih